Hai rumah tiga lantai ini mulai merasakan nilai investasinya di kota Jakarta ini baru menjadi sekedar hunian kalau berdasar vilah punya rumah seperti ini di lokasi yang sangat strategis di Jakarta Timur kira-kira pengen dibangun apa kita lihat detailnya ke dalam yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berada-ada seter vilah yang dirahmati Allah Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube rumah halal Indonesia Alhamdulillah rumah halal Indonesia sedang berada di wilayah Jakarta Timur lebih tepatnya di wilayah keramat jati ini enak banget lokasinya apalagi bagi berada seter vilah yang punya bisnis yang punya usaha selain aksesnya enak buat kemana-mana ternyata rumah tiga lantai yang ada di belakang saya ini Insya Allah mendukung juga untuk aktivitas bisnis berada seter vilah kenapa karena rumahnya tiga lantai dan tadi saya udah sempat ngintip-ngintip di dalam ini ruangan lantai satunya sebenarnya bisa dibuat luas dan bisa berfungsi maksimal kalau dijadikan sebuah usaha atau rumah usaha ya rumah yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha bisa juga sebagai tempat tinggal karena rumah tiga lantai seperti ini ternyata lebih banyak aktivitasnya itu di lantai dua dan lantai tiga ya dengan luas tanah 110 rumah ini ditawarkan dengan harga yang masih terjangkau apalagi bagi berada seter vilah yang bisa lebih memanfaatkan lokasi dan juga bangunan rumah tiga lantai ini kalau secara lokasi insya Allah di dalam kompleknya sendiri di dalam perumahan sendiri ini lokasinya juga enak karena rumah ini posisinya berada di huk jadi memiliki dua muka nih ini adalah tampak sampingnya untuk tampak depannya nah ini bagian sini tampak depannya dan dari tampak depan kita berhadapan langsung dengan fasum wah lihat dong ya fasumnya masih banyak pepohonan rindang ya wilayah Jakarta Timur yang masih mendapatkan udara yang sejuk karena masih banyak pepohonan rindang dan lihat di area taman dijadikan aktivitas pusat aktivitas nih oleh warga setempat ya karena memang ya adem suasananya jadi posisi rumah secara di dalam kompleknya sendiri di lokasi kompleknya sendiri juga ternyata enak banget selain depan taman posisinya juga huk dan masih banyak pepohonan rindang sehingga nuansanya sejuk terasa lalu kalau misalkan untuk aktivitas sehari-hari ini karena memang di wilayah keramat jati Jakarta Timur yang juga deket dengan Tamini Square, Gerbang Tol Taman Mini ya kurang lebih tadi saya lewat sana tuh kurang lebih hanya 5 menitan aja lalu yang sering keluar kota ini ternyata deket banget juga dengan Halim dan kalau misalkan mau ke arah Toljor itu juga ternyata bisa ke arah Gerbang Toljor Pasarbo ya semua ke akses fasilitas tersebut hanya membutuhkan waktu 5 sampai dengan paling lama di 15 menitan jadi sangat mendukung sekali untuk wajar villa seorang pebisnis ataupun seorang profesional dan penasaran dalam rumahnya seperti apa? yuk kita lihat ke dalam ini adalah posisi depan atau fasad rumah yang sedang kita review di wilayah keramat jati Jakarta Timur bisa dilihat ini sudah terparkir satu buah mobil MPV ya premium MPV bisa dikatakan ya kijang Innova dengan space parkir yang masih nyaman nih bisa keluar dari pintu kanan bisa keluar juga dari pintu kiri tapi untuk carport ada lagi juga di sisi sampingnya ya mobil yang sama jadi 2 unit mobil bisa terparkir dengan aman dan nyaman di rumah ini ya seperti yang tadi saya katakan rumah ini kalau berservilah sebagai seorang pebisnis ini enak banget apalagi di lantai satunya dijadikan ruang usaha atau tempat bisnis atau menjadi kantornya atau menjadi ruang produksi wah keren lah pokoknya nah ini kita lihat yuk kita masuk ya ke sini di bagian terasnya ini juga bisa kita fungsikan sebagai tempat penerimaan tamu ya tinggal ditata lagi ditambahkan kursi-kursi lah ya nah selain memang banyak pepohonan di taman depan juga di bagian depan pagar rumah ini pemilik rumah ini juga sepertinya gemar melihara tanaman-tanaman seperti ini ya dan ini kita bisa belok nih ya karena posisinya hook kita bisa belok ke arah samping tadi di sebelah sana nah tapi kita masuk dari pintu depan sebelum kita masuk saya juga ingin menunjukkan ini ada pintu samping lagi nih ya di belakang mobil ini ada pintu samping yang bisa mengakses langsung ke dalam juga tapi kalau pintu utamanya ada di sebelah sini yuk kita masuk Assalamualaikum Wr Wb nah ini ruangannya emang udah sengaja dibuat blong sepertinya karena memang untuk aktivitas keluarga aktivitas huniannya itu mulai dari lantai dua makanya saya bilang rumah ini cocok banget untuk berdasar vilah yang seorang pengusaha atau mungkin seorang profesional jadi lantai satunya ini bisa difungsikan sebagai kantor sebagai ruang produksi dan lain-lain lah pokoknya bisa tinggal sambil produktivitas wah keren kan nah ini sengaja dibuat plong ya berdasar vilah nanti silahkan difungsikan sebagai apapun lalu ada satu kamar nih ada satu ruang bisa menjadi kamar tidur kalau memang mau dijadikan hunian atau bisa juga menjadi ya ruang kerja juga lah ya seperti itu nah di sebelah sini kita lihat ada ruangan juga yang tadi saya bilang nih ya ini saat ini sih sedang difungsikan sebagai gudang nih karena pemilik rumahnya juga sudah tidak tinggal di sini tapi di sini ada pintu yang bisa diakses dari area carport yang bagian fasad tadi dan di sini ada satu ruang kamar mandi ya nanti berdasar vilah kalau survei kesini bisa lihat langsung nah ini bagian dalamnya seperti ini dan ini adalah area carport jadi pintu masuk ke rumah ini ada tiga nih pintu utama pintu samping dari carport utama dan pintu samping lagi dari carport kedua nah sekarang kita lihat area huniannya di lantai dua dan lantai tiga ada tiga lantai ruangan itu saya rasa kalau ditutup sama pintu bisa jadi ruang kamar juga ya ini total ruang kamar tidur sini ada lima dan kamar mandinya ini ada empat ya nanti detailnya berdasar vilah silahkan survei kesini deh pokoknya ya kalau secara kualitas bangunan karena memang ini bangunan lama bangunan lama justru biasanya malah lebih kokoh ya tapi kalau misalkan seperti reling tangga lalu kusen jendela dan kusen pintu ya masih menggunakan bahan kayu tapi kayu-kayu yang lama justru juga biasanya masih bagus-bagus nah ini kita sudah sampai di lantai dua ini mulai menjadi area hunian ya di lantai dua ini ada kamar tidur dengan ukuran yang cukup nyaman lalu ada satu kamar tidur juga di sebelah sini yang ukurannya lebih besar lagi dan sirkulasi udaranya juga tidak kalah baiknya tentunya dari area balkon ini seperti yang tadi saya bilang karena memang menghadap ke taman fasul komplek ini jadi terasa sekali sejati kita lihat di ruangan lantai adalah tangga ke arah lantai tiga wah ini dia yang saya sampaikan tadi dapurnya adalah lantai dua ini unik sih rumahnya ya dan semakin pas banget kalau memang dijadikan tempat usaha juga tempat tinggal sekalian tempat usaha nah ini bisa dilihat ya ini area dapur area kitchen ya ada kompor ada kitchen sink dan lemari-lemari yang biasa ada di dapur lalu ada meja makan ya spacenya ini lebih dari cukup untuk sebuah dapur yang minimalis dan ada pintu yang bisa mengakses ke area laundry yang ada di depan dan bisa tembus ke area balkon yang tadi sekarang kita lihat di lantai berikutnya yuk kita menuju ke lantai tiga nah ini area bawah tangga menuju lantai tiga ini sudah dibuatkan lemari-lemari ya storage untuk penyimpanan entah itu gudang atau barang-barang lainnya nah ini kita sekarang lanjut ke lantai tiga kalau di lantai dua tadi ada dua kamar tidur di lantai satu tadi ada satu kamar tidur dan bisa jadi dua kamar tidur juga sebenarnya kalau ditambahkan pintu lantai dua ada dua kamar tidur dan ada satu sharing bathroom dan di lantai tiga ini kita lihat nah ini dia ada dua kamar tidur juga kamar tidur utamanya ada di sini ya dan ada kamar mandi dalamnya namun saat ini kita tidak bisa masuk mungkin nanti ketika berdasarkan survei ke sini insya Allah sudah bisa diizinkan masuk bisa melihat langsung kamar tidur utama yang ada kamar mandi di dalamnya nah di lantai tiga sendiri ini pun juga ini space-nya masih cukup lega ya cukup lega jadi mau berkumpul atau belajar sama anak kumpul sama anak di sini juga masih oke kok ya ini ada dua kamar tidur dan memiliki sirkulasi udara dan cahayaan yang juga sangat baik dan di lantai tiga ini ini adalah apa ya balkon lagi ya balkon yang luas sekali kalau dijadikan ruang cuci jemur juga sebenarnya tadi di lantai dua sudah ada tapi dijadikan ruang cuci jemur tambahan lagi mungkin di sini ya boleh-boleh aja terserah Berservilla lah nanti setelah mengalalkan rumah ini ya nah ini sepertinya seperti aviari ya kandang burung ya kalau misalkan Berservilla nanti hobi burung ya ini nggak perlu dibongkar nah ini dia kita berada di lantai tiganya bisa dilihat di sini kita berada di area ketinggian ketinggian rumah ya dan ini tadi ada pesawat lewat dan ini dekat sekali ini membuktikan bahwa rumah ini memang jaraknya dekat sekali dengan Halim Perdana Kusuma harga rumahnya berapa? yuk kita ngobrol lagi di bawah sekarang saya sedang bersama Pak Aulia beliau bukan pemilik rumah tapi beliau sudah merasakan kurang lebih 2 tahun ya tinggal di rumah ini beliau ngontrak di sini jadi selain memang berfungsi juga nantinya kalau misalkan Berservilla mau fungsikan sebagai hunian dan sekaligus tempat usaha ternyata dikontrakin pun juga bisa ya kita tanyakan sama Pak Aulia yang sudah kurang lebih 2 tahun tinggal di sini ini untuk akses ini seperti apa Pak? kalau akses sangat mudah ya kita mau ke Jakarta Selatan atau mau ke mana mau ke Jakarta Pusat juga ada tol lingkar luar lingkar dalam sangat mudah gitu kita mau ke arah Bogor karena mau jagorawi atau mau ke arah Cikampek juga mudah sekali mudah sekali ya jadi aksesnya itu benar-benar enak kemana-mana apalagi kalau misalkan Berservilla yang seorang pebisnis atau seorang profesional yang pastinya membutuhkan aksesibilitas yang tinggi ya dan kalau misalkan mau keluar kota juga ada bandara ya betul ada Halim mau ke Jakarta tinggal masuk tol udah langsung nah itu dia enaknya kalau tinggal di perumahan yang dekat kemana-mana aksesnya enak kemana-mana aksesnya ya itulah memudahkan kita untuk beraktivitas tentunya lalu selain itu juga aktivitas eh fasilitas seperti rumah sakit mal juga banyak ya sekitar sini ya yang paling dekat agak besar harapan bunda terus yang ini rumah sakit porri itu kalau mall ada kaji kermat jati juga dekat ya iya dekat di sini ke belakang lewat jalan ini aja jalan pintas iya 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 dan mall juga ada apa tadi ada KJI ada Tamini oh iya dekat sama Tamini Square ya Tamini Square agak jauhan dikit bisa kemana Cibubur oh iya iya benar 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 dan itu semua bisa ditempuh tadi saya lihat di Google Maps kurang lebih 15 sampai 20 menitan aja kurang dari setengah jam udah bisa nyampe ke sana ya iya betul itu dia jadi bagi Basavilla yang pengen yang ngerasain insya Allah nanti mungkin pas survei mungkin ketemu nih sama Pak Aulia atau bisa janjian juga mungkin sama pemilik rumah kalau misalkan memang udah menuju arah deal nih ya nantinya ya tapi ketika survei mungkin Pak Aulia nanti yang bisa mendampingi dan bisa tanya langsung gimana rasanya tinggal disini gitu ya dan kalau secara udara juga disini lumayan Pak ya sejuk ya kayaknya ya sejuk ya karena banyak pepohonan ya dan di area depan ini taman nah banyak banget orang-orang yang pengen tinggal di apa namanya yang menghadap depannya itu gak langsung rumah lagi tapi taman kenapa kalau misalkan taman yang masih aktif digunakan sebagai aktivitas seperti disini ya seperti yang tadi Barat Tervilah lihat kita tidak jadi merasa kesepian karena selalu rame ya kalau kayak gini ya itu dia oke kalau gitu Barat Tervilah silahkan disurvey aja langsung kesini oh iya harganya ini kabar dari pemilik rumah rumah ini dibuka dengan harga 3 miliar insya Allah 3 miliar di lokasi yang sangat strategis dan sangat premium seperti disini dan rumahnya juga 3 lantai luas tanahnya juga 110 di Jakarta Timur insya Allah masih termasuk harga yang terjangkau apalagi kalau bagi Barat Tervilah yang membuat rumah ini semakin produktif lagi insya Allah BEP-nya lebih cepat dan nilai investasinya insya Allah akan cepat melesat terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini jangan lupa langsung di klik aja like-nya apabila Barat Tervilah menyukai video kita kali ini dan jangan lupa di share juga nih ke orang-orang yang mungkin selama ini pengen nyari tempat tinggal sekalian tempat usaha insya Allah rumah ini bisa direkomendasikan untuk mereka dan silahkan juga dituliskan di kolom komentar pendapat Barat Tervilah tentang rumah di wilayah Keramat Jati Jakarta Timur yang kita review kali ini Pak Aulia terima kasih banyak sama-sama terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb